5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 4 berbagai pekerjaan Subtema 3 Pekerjaan Orang Tuaku Pembelajaran Yang Pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Taukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani temanku Apa pekerjaan orang tuamu? Adik-adik apa ya pekerjaan orang tuamu? Apakah ada yang menjadi petani? Atau dokter? Atau polisi? Nah disini orang tua Sani bekerja sebagai pendongeng Pendongeng itu orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain Mendengarkan dongeng itu sangat menyenangkan adik-adik Indonesia ini kaya akan dongeng Banyak diantaranya yang didongengkan Adakah pendongeng di sekitar rumah kalian adik-adik? Nah mungkin ada ya Orang yang suka mendongeng di sekitar rumah kalian Nah hari ini kita akan belajar atau mendengarkan dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus Bagaimana ya ceritanya? Mari kita simak bersama-sama Tupai dan Ikan Gabus Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat Mereka adalah seekor Tupai dan seekor Ikan Gabus Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama Mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru Selalu dilakukan bersama-sama Suatu hari Tupai tidak melihat Ikan Gabus sahabatnya Ia mencarinya ke tempat biasa Gabus tinggal Saat bertemu Tupai sangat terkejut Kaget adik-adik Gabus terlihat lesu Ternyata ia sedang sakit Tupai sangat sedih Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya Namun Gabus tidak berselera makan Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan Yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya Tupai sangat kaget Ia harus mencari hati Ikan Yu Ikan Yu itu sangat ganas adik-adik Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya Ia ingin sahabatnya sembuh Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa Ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai Saat menemukannya ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis Kemudian sang Tupai masuk ke dalam kelapa Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai Dan Ikan Yu memakannya Di dalam perut ikan Tupai kemudian keluar dari kelapa Dan menggigit hati Ikan Yu Ikan tersebut mencoba bertahan Sampai kehabisan tenaga Ombak besar Membawa Ikan Yu ke tepi pantai Saat itulah Tupai keluar dari mulut Ikan Yu Dan membawa hati Ikan kepada sahabatnya Sampai di tempat Ikan Gabus Tupai kemudian memberikan hati Ikan Yu Untuk dimakannya Beberapa hari kemudian Tupai melihat sahabatnya segar kembali Betapa senangnya Tupai melihat Ikan Gabus Sehat seperti sedia kalah Nah dongeng ini disadur dari dongeng Dan cerita rakyat Nusantara Paling melegenda Ajeng Restiani Adik-adik ini tadi cerita tentang Persahabatan Tupai dan Ikan Gabus adik-adik Wah mereka sangat bersahabat ya adik-adik Saling menolong satu dengan yang lain Berdasarkan cerita tersebut Kita akan belajar menemukan Unsur-unsur cerita yang ada Dan kita akan membuat kolom Menuliskannya dalam kolom berikut ini Jadi perlu adik-adik ketahui Dalam sebuah cerita Ada unsur-unsurnya Unsur-unsurnya apa dalam cerita itu? Satu ada judul Lalu dua ada tokoh Tokoh itu yang memerankan cerita tersebut Lalu ada sifat tokoh Atau watak atau karakter Dari masing-masing tokoh Lalu ada terjadinya Atau tempat terjadinya suatu cerita Atau juga disebut dengan latar Lalu dalam cerita itu pasti ada awal Ada akhir cerita Dan di dalam cerita itu ada unsur pesan Pesan moral yang disampaikan untuk pembaca Atau bisa juga disebut dengan amanat Nah dongeng tadi judulnya adalah Tupai dan ikan gabus Tokohnya siapa adik-adik? Nah tokohnya itu ada tupai Ikan gabus dan ikan yu Lalu sifat tokohnya bagaimana? Nah sifat tokohnya ini Si tupai itu suka menolong Ya kan adik-adik ya? Lalu ikan gabus ini ikan yang sabar Menunggu si tupai Nah tadi ada juga ikan yu Ikan yu itu ikan yang ganas Ya bisa kalian tambahkan disitu Lalu tempat terjadinya dimana? Oh tempat terjadinya itu di daerah Kalimantan Barat Di tepi mungkin di tepi sungai Atau di hutan ya Nah awal ceritanya seperti apa? Nah awal ceritanya itu Tupai melihat ikan gabus sedang lesu Karena sakit ya adik-adik ya Terus akhir ceritanya bagaimana? Nah akhir ceritanya ikan gabusnya sehat kembali Nah pesan moralnya apa? Dari cerita tadi kita bisa mendapatkan pesan Bahwa kita itu harus saling tolong menolong Seperti tupai menolong ikan gabus Nah itu tadi unsur-unsur cerita Bagaimana pendapat adik-adik tentang cerita tersebut? Menarik bukan? Bagi Kak Citra cerita itu sangat menarik ya Yang menunjukkan persahabatan dua ekor binantang Nah dongeng tadi disebut dengan dongeng fabel adik-adik Dongeng fabel itu dongeng yang tokoh atau pemerannya adalah binatang Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Nah hal baik yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut adalah Sesama teman kita harus saling tolong menolong adik-adik Itu hal baiknya Nah tahukah kamu dalam bercerita Pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu Dayu mempunyai teman yang bernama Benny Pekerjaan ayah Benny adalah pengrajin kayu Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Benny Nah ini ayah Benny adik-adik Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu Ayahku membuat meja dan kursi Untuk menghasilkan kursi Awalnya ayahku membeli kayu Memotongnya Membentuk menjadi kursi Menghaluskan Lalu mengecatnya Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi Kurang lebih satu minggu Ayahku menjual meja dan kursi buatannya Ke toko mebel Toko mebel itu khusus untuk menjual barang-barang Seperti lemari Lalu seperti meja, kursi, dan lain sebagainya Di toko mebel itulah Orang-orang bisa membeli meja dan kursi Buatan ayahku Itu tadi cerita tentang ayah Benny Seorang pengrajin kayu adik-adik ya Yang menghasilkan meja, kursi, almari, dan lain sebagainya Nah produk apa yang dihasilkan oleh ayah Benny Ya produknya adalah meja dan kursi Lalu apakah pekerjaan ayah Benny ini termasuk menghasilkan barang Atau menghasilkan jasa Tadi itu menghasilkan meja dan kursi Berarti pekerjaan ayah Benny ini menghasilkan barang Karena disini salah ketik ya Bukan ayah Beno tapi ayah Benny Karena apa? Barangnya itu adalah meja dan kursi Berikutnya apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu Nah yang harus dilakukan seorang pengrajin kayu itu Pertama membeli kayu Lalu memotongnya Kemudian membentuknya menjadi kursi Setelah itu menghaluskannya Dan mengecat kursinya Setelah kursinya yang dicat itu kering adik-adik Terakhir pengrajin kayu ini akan menjual kursinya ke toko mebel Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Yuk kita cari tahu bersama-sama Nah ini adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi Berawal dari pohon di hutan ya adik-adik Nah pohon di hutan ini akan ditebang pohonnya lalu diambil kayunya Nah kayu tersebut akan dipotong-potong adik-adik Dan diangkut ke kota Nah kayu yang dipotong dan diangkut ke kota Akan dibawa ke pengrajin kayu Nah pengrajin kayu akan membuat berbagai benda yang terbuat dari kayu Setelah itu pengrajin kayu ini akan menjualnya ke toko mebel Dan toko mebel ini menjual barang ya seperti kursi, meja seperti itu kepada pembeli Inilah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi sampai ke tangan pembeli Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu Nah prosesnya adalah pohon di hutan itu ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi Setelah jadi dijual ke toko mebel Nah dari toko mebel ini masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko tersebut Sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumah kita Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi itu sampai di rumah kita adik-adik Nah profesi atau pekerjaan yang terlibat adalah penebang kayu Lalu ada tukang pengangkut barang Ada pengrajin kayu Ada pedagang mebeler atau pedagang yang menjual barang-barang mebel Ini adalah profesi atau pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan meja dan kursi Ternyata cukup panjang ya perjalanan meja dan kursi hingga bisa sampai di rumah kita Bagaimana sebaiknya kita merawat meja dan kursi di rumah kita Nah caranya dengan merawat barang yang kita miliki Dengan baik adik-adik agar bisa awet Karena barang-barang yang ada di rumah kita dibuat dari sumber daya alam Yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktu Nah kita kan menggunakan kayu ya Meja dan kursi kita memakai sumber daya alam dari kayu Nah kayu itu dari hutan adik-adik Kalau kita tidak menjaga barang-barang kita dengan baik Maka ya sewaktu-waktu sumber daya alam seperti kayu yang ada di hutan Akan semakin berkurang adik-adik Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan Salah satu hutan di Indonesia yang paling sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan Dahulu adik-adik hutan di Kalimantan itu sangat lebat Dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen adik-adik Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang Sering sekali karena adanya kebakaran hutan dan penebangan pohon secara liar loh adik-adik Coba adik-adik perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini Warna hijau ini menunjukkan adanya pohon dan warna putih itu menunjukkan hutan yang gundul Adik-adik tahun 1950 pulau Kalimantan itu sangat hijau adik-adik Karena banyak pohon banyak hutan di dalamnya Tapi lihat adik-adik Semakin tahun semakin tahun warna hijaunya semakin hilang adik-adik Sampai tahun 2020 ini lihat warna hijaunya semakin sedikit Berarti menunjukkan bahwa pohonnya atau hutannya semakin sedikit Dan hutan yang gundul yang dijadikan pemukiman warga malah semakin banyak adik-adik Wah apakah ini berdampak baik atau berdampak buruk? Tentunya berdampak buruk adik-adik Karena awalnya pulau Kalimantan itu termasuk penghasil oksigen terbesar Penghasil kayu terbesar adik-adik Nah sekarang kalau berkurang seperti ini berarti penghasil oksigennya juga berkurang adik-adik Pohon-pohonnya juga ditebangi Nah ini dampak buruk adik-adik Berkurangnya hutan di Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020 saat ini Menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Mari kita diskusikan bersama-sama adik-adik Tahun 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan itu tertutupi hutan tadi ya Tapi di tahun 1985 hutannya sedikit berkurang tapi masih cukup luas adik-adik ya Sedikit ditebangi tapi masih luas Lah tahun 2000 apa yang terjadi? Hutan di Kalimantan mulai banyak berkurangnya Tahun 2005 hutan di Kalimantan semakin banyak berkurang adik-adik ya Banyak pemukiman warga Tahun 2010 hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman warga Sama banyak dengan hutan-hutan yang sudah digundul lalu dijadikan pemukiman warga Lalu di tahun 2020 hutan semakin sempit malah pemukiman warganya semakin luas Nah ini tadi perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan adik-adik Bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 Kenampakan hutannya pasti berbeda adik-adik Karena hutan di Kalimantan pada tahun 1950 hampir menutupi seluruh Kalimantan Sedangkan pada tahun 2010 hutan di Kalimantan itu sudah sama banyaknya dengan pemukiman warga adik-adik Sangat berbeda jauh ya adik-adik ya Menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 itu sangatlah berbeda adik-adik? Nah karena apa? Tahun 1950 hampir seluruh Kalimantan itu masih tertutup oleh hutan Sedangkan tahun 2010 hutan di Kalimantan sudah sangat berkurang Karena digunakan untuk pemukiman warga Ditebangi pohonnya lalu dijadikan tempat tinggal oleh warga adik-adik Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Tentunya yang terjadi adalah hutan akan rusak dan hutan menjadi gundul adik-adik Penghasil oksigen juga akan semakin berkurang Padahal oksigen itu sangat penting loh bagi manusia Bahkan bagi makhluk hidup yang lainnya Apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Nah yang terjadi adalah banyak hewan yang akan kehilangan tempat tinggalnya Selain itu pohon yang berkurang di hutan dapat menimbulkan abrasi atau nama lainnya erosi Erosi itu pengikisan tanah oleh air adik-adik Lalu terjadi pemanasan global Karena penghasil oksigennya semakin sedikit Dan bisa terjadi longsor adik-adik Berbahaya ya kalau pohon di hutan itu semakin berkurang Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Nah disini Kak Citra sebutkan beberapa cara menjaga kelestarian hutan Yang pertama adalah melakukan reboisasi Reboisasi itu apa Kak Citra? Reboisasi itu penanaman kembali hutan yang sudah gundul adik-adik Jadi hutan-hutan yang gundul ditanami kembali dengan pohon yang baru Yang kedua caranya dengan menerapkan sistem tebang pilih Tebang pilih itu bagaimana? Menebang pohon yang sudah tua dulu Dan menanami kembali setelah menebang pohon yang sudah tua itu Menanami kembali dengan pohon yang baru adik-adik Dengan bibit yang baru lagi Lalu menerapkan sistem tebang tanam Sama ya tadi setelah menebang kita menanam Lalu melakukan penebangan secara konservatif Tidak penebangan secara liar adik-adik Memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan Tidak membuang sampah sembarangan di hutan Itu juga salah satu cara menjaga kelestarian hutan Melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan Mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan adik-adik Kita sudah belajar ya sebelumnya bahwa kertas itu terbuat juga dari kayu adik-adik Mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan Nah itu ya berbahaya kalau terjadi kebakaran hutan Melakukan seminar atau penyuluhan tentang pelestarian hutan Nah itu tadi yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan Sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu Agar kelestarian hutan itu tetap terjaga Nah pengrajin kayu sebaiknya melakukan tebang pilih Yaitu memilih kayu yang sudah tua Dan setelah memotong pohon tersebut bisa menanaminya kembali Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Sub tema 3 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax